Intro Kronologi Rayyan bocah 5 tahun terjebak di dalam sumur sedalam 32 meter Intro Sang Ayah menjelaskan Kronologi kenapa anaknya itu bisa jatuh dan terjebak di dalam sumur sempit tersebut Kronologi jatuhnya Rayyan bermula dari sang anak bermain di kawasan tersebut Rayyan diperkirakan jatuh pada hari selasa sore dan diketahui setelah dia terdengar menangis Mendengar tangisan anaknya, langsung menghubungi pihak berwenang setempat Kepada media lokal, ayah korban Kolit Agoram terkejut setelah mengetahui bahwa ternyata anaknya ada di dalam sumur Dalam proses penyelamatan, petugas memberikan oksigen dan air minum melalui pipa kepada bocah itu Tim juga menurunkan kamera CCTV untuk melakukan pemantauan Setidaknya, 5 bulldozer dikerahkan untuk menggali lubang di sebelah sumur Penyelamatan terus dilakukan hingga hari Sabtu 5 Februari 2022 Mereka bekerja siang dan malam dengan lokasi dipenuhi warga yang menyaksikan Mereka bekerja siang dan malam dengan lokasi dipenuhi warga yang menyaksikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!